Seorang pria berinisial TN, tegam habisi juru parkir lantaran telah menghilangkan aksesoris motor berupa baut saat ia memarkirkan kendaraannya di salah satu warung kopi di jalan Haji Abbas, Kelurahan Benua Melayu Darat, kejamatan Pontianak Selatan. Saat ini TN masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek, Pontianak Selatan. Inilah TN saat dihadirkan dalam jumpa pers di Mapolsek, Pontianak Selatan, Rabu Siang. TN ditangkap tim Satreskrim Polsek, Pontianak Selatan, lantaran diduga telah membunuh Normanto Condro alias Apek dengan senjata tajam. Perselisian keduanya berawal dari hilangnya baut sepeda motor metik saat pelaku memarkirkan kendaraannya di depan sebuah kape di jalan Haji Abbas, kejamatan Pontianak Selatan, Kalimantan Barat. Pelaku lalu menanyakan soal baut yang hilang kepada korban. Pelaku yang dalam pengaruh alkohol langsung emosional dan mengeluarkan senjata tajam. Selanjutnya terjadi perkelahian di lokasi parkir. Pelaku mengejar korban hingga terjatuh ke dalam selokan dan menusuk korban. Tersangka mengkonfirmasi bahwa kehilangan aksesoris kendaraan bermotor tersangka, saat itu langsung mengkonfirmasi kepada korban, sehingga terjadilah pertengkaran mulut pada saat itu. Setelah kejadian tersebut, terjadi perkelahian di areal parkir, tersangka menyerang korban. Sempat dilerai, akhirnya korban berlari hingga termasuk ke dalam selokan ataupun parib. Tersangka mengejar korban dan mengeluarkan senjata tajam, sebuah pisau lipat. Di dalam selokan terjadi tiga kali tersangka mengayunkan senjata tajamnya hingga mengenai leher tengkuk belakang korban, bahu kanan, dan punggung bagian kanan. Ada pun barang bukti yang diamankan diantaranya sebilah pisau yang diduga digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Pelaku terancam hukuman pidana seumur hidup, lantaran telah menghilangkan nyawa seseorang, sesuai dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, UUN Junior Ainews melaporkan.